Pemirsa menjelang pilkada, DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar rapat kerja daerah di Cirebon, Jawa Barat. Dan dalam rakerda ini, DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat berusaha menentukan nama-nama calon yang akan maju di pilkada, termasuk bakal calon Gubernur Jawa Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat kerja daerah di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diikuti oleh ratusan kadernya. Dalam rakerda ke-45 ini, Pemirsa membahas mengenai persiapan PD Perjuangan dalam menghadapi pilkada, serta menyiapkan kader untuk maju sebagai calon kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Syukur Nababan, hingga saat ini PDI Perjuangan masih menunjuk Ketua DPD-PDIP Jawa Barat, Ono Surono, untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Untuk itu pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai lain, agar mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jawa Barat. Kami masih melakukan komunikasi dengan partai-partai lain, nah intinya adalah bagaimana Jawa Barat ini kita bisa menangkan karena ini juga salah satu provinsi yang sangat penting sekarang. Ada berapa nama Pak Radar yang sudah dari PD Perjuangan sendiri? Sampai saat ini masih Ketua DPD, Ketua DPD Pak Ono Surono, nah tentu saja, kita itu terus berkembang ya, kita lagi membangun komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain.